Pemirsa, inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh wisudawan, yaitu Prosesi Pelantikan Wisudawan-Wisudawati LP3I Kediri Angkatan Keempat Tahun 2019. Harmoni Keindahan Prosesi Wisuda mengantarkan para mahasiswa LP3I Kediri ini pada kebahagiaan yang hakiki. Dengan mengenakan kostum toga, satu persatu dari puluhan wisudawan-wisudawati program studi office management, komputer akuntansi, bisnis administrasi, dan informatika komputer dilantik secara langsung oleh branch manager LP3I Kediri, Primus Pedo. Musik Tadi total wisudawan itu harus tertempatkan kerja. Kalau memang belum tertempatkan 85 persen, kita tidak boleh melakukan wisuda. Karena persaratan wisuda itu 3I, 85 persen dari total peserta didik harus sudah tertempatkan kerja. Musik Prosesi Pelantikan Wisudawan-Wisudawati LP3I Kediri masih berlanjut di pengucapan janji wisuda. Musik Pembangga pendidikan dan pengembangan profesi Indonesia. Pembangga pendidikan dan pengembangan profesi Indonesia. Musik Berjanji Berjanji Satu Berpatuah kepada Tuhan yang maha lakukat. Berpatuah kepada Tuhan yang maha asa. Dua Dua Senantiasa menjunjung dan berperlaku. Senantiasa menjunjung dan berperlaku. Sebagai mana nilai-nilai guru Pancasila. Sebagai mana nilai-nilai guru Pancasila. Tiga Tiga Berlar berkorban untuk Lusa, Bangsa, dan Negara. Berlar berkorban untuk Lusa, Bangsa, dan Negara. Branch Manager LP3I Kediri Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya. Dan memutuskan sejak tetapkan. Dan jika terdapat kekeluan, dalam penatuan ini akan diperbaiki sebagaimana musti. Musik Usai dilantik, selanjutnya sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Wisudawan Wisudawati dalam meraih prestasi. Pada acara ini pula dilakukan penyerahan penghargaan kepada Wisudawan Wisudawati dengan nilai terbaik. Masing-masing penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Rektor LP3I Kediri serta Rektor lainnya. Masing-masing penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Rektor. Sebenarnya saya enggak encahkan juga sih. Pokoknya kan selama dua tahun ini saya belajar dengan giat, sungguh-sungguh. Apapun yang diperintahkan oleh dosen saya lakukan. Dan intinya saya belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk memang mencapai impian saya. Dan saya enggak percaya kalau memang ternyata IPK saya IPK tertinggi dan termasuk Komlod. Kalau orang tua pastinya enggak mungkin enggak men-support setiap hari. Entah itu secara material, secara doa, ataupun secara dukungan moral. Saya sangat berterima kasih kepada Kepala Rektor saya yang masih memberikan saya kesempatan untuk bisa mengajak pendidikan lebih tinggi. Masih mau meluangkan waktu dan usaha serta materinya untuk saya. Intinya terima kasih banyak untuk ibu dan ayah. Jadi yang beberapa peserta diri kita memang rata-rata IPK-nya di atas 3,50 sekian, 3,75. Nah itu memang anak-anak yang memang itu berprestasi. Dari awal masuk belajar atau kuliah memang kelihatan sudah berprestasi. Nah siswa kita yang berprestasi itu memang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan seperti tadi yang disebutkan. Selain wisuda, LP3I Kediri juga melakukan penanda tanganan MOU dengan sejumlah perusahaan. Penanda tanganan MOU ini disaksikan langsung oleh seluruh tamu undangan. Temu akan berpisah, hei sampai jumpa di lain hari. Ya jadi memang kita hari ini sudah ada penantangan MOU, ada kurang lebih ada 4 perusahaan, 3 perusahaan ya. Tiga perusahaan tentang MOU. Berkaitan dengan MOU memang perusahaan yang sudah menerima lulusan dari LP3I. Nah jadi MOU itu persyaratan untuk mengikuti MOU itu apabila perusahaan tersebut untuk sudah merekrut siswa LP3I. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Harapan LP3I Kediri kepada lulusannya, alumni-nya bahwa bekerjalah dengan hati, Tunjukkan karakternya, tunjukkan etikat baiknya, karena tanpa itu kita tidak akan bekerja lama di perusahaan itu. Bekerjalah dengan hati, tunjukkan etitude, sikap dan berlaku yang baik, komunikasi yang baik, sehingga kita dinilai atau diperhitungkan di perusahaan itu. Pemirsa itulah tadi berlangsungnya wisuda mahasiswa LP3I Kediri tahun 2019. Semoga mereka yang telah diwisuda bisa mengaplikasikan ilmunya dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat, serta berkiprah untuk masyarakat, bangsa dan negara dengan terus menjunjung tinggi almamaternya. Saya Anissa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam QTV. Sampai jumpa dan salam QTV. Sampai jumpa dan salam QTV.